Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Masjid Kedekauman Kota Yogyakarta, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kepala Negara untuk melepas mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif ke peristirahatannya terakhir. Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, mulai Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamangku Buwono X. Setibanya di Masjid Kedekauman Kota Yogyakarta, Presiden Joko Widodo sholat asar berjamaah dan juga sholat jenazah. Usai sholat, Jokowi menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif. Menurutnya, Buya Syafi'i tak sekedar kader terbaik yang dilahirkan Muhammadiyah, namun juga sebagai guru bangsa. Menurutnya, Buya Syafi'i tak sekedar kader terakhir. Pertama-tama, atas nama bujani, atas nama bangsa, atas nama berada, saya menyambilkan, saya menyambilkan, guru bangsa yang dilahirkan. Dan yang dilahirkan beliau hidup dalam kesedihanan. Beliau adalah adil tetapi Muhammadiyah yang selaluhmenwarakan tentang keberagam, dan selalu menyuarakan tentang toleransi antara teman-teman dan dia juga selalu menyampaikan pentingnya Pancasila beri pertahankan. Kita semua adalah milik Allah dan hanya keadaan yang kita akan kembali. Amin kita berdua bersama. Semoga, apapun biasa kemarin, diberikan apa yang terkait visinya. Amin, dan diampuni segala kusat-kusat. Amin. Terima kasih. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan lokasi pemakaman Buya Shafi'i Ma'arif di tempat pemakaman Muhammadiyah Dono Mulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi itu dipilih dan dipesan sendiri oleh Buya pada 24 Februari 2022. Bulut проис Setelah Tulip 38 Ketua Umum Pimpinan boards Bagaimana sajur dituru Kamu harus memperbantu Jengret Dan kita akan berbantu dan Bapak-Bapak lain, Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur 10 yang saya persiskan dikatakan, para Bapak Bangsa dan berbagai kawan-kawan dan jemaah yang kami hormati. Bapak Gubernur 10 yang saya persiskan dikatakan, serta tuan yang besar keselihatan Muhammadiyah menyampaikan rasa buka dan kehilangan atas bapaknya. Bapak Gubernur 10 yang saya persiskan dikatakan, menghubungkan nafas perakhir untuk berpulau sebuah anak-anak-anak. Menjadi saksi bahwa beliau dipakirkan oleh Allah, dengan setelah kesiapan yang luar biasa. Sekarang-anak beliau sudah merasa sudah saat dan tiba waktunya. 24 perubahian yang lalu beliau dengan saya, yang penyakitkan perasaan saya pengesan makam. terima kasih. 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 lembaga pers, majalah sinar, majalah pelajar, mualimin, dan pernah menjadi jurnalis hingga menjadi redaktur di Suara Muhammadiyah. Buya Syafi'i juga pernah menempuh pendidikan S2 di Ohio State University Amerika Serikat dan S3 dari University of Chicago Amerika Serikat. Sepanjang hayatnya, Syafi'i Ma'arif pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1998 hingga 2005. Presiden World Conference on Religion for Peace dan pendiri Ma'arif Institute. Demikian Herdian Giri dan Tri Hartanto melaporkan.